Adiknya Eka Sandi, yang kamu yang disuruh untuk ngisi bensin oleh Eka Berapa kasih duit? 10 ribu pak 10 ribu Kemudian kamu bonceng Sakatata ke SPBU Ulang dari SPBU langsung ke gang SMP11 Akhirnya kamu ditangkap juga? Langsung ditangkap pak Sakatata ditangkap? Tangkap Terus kemudian Sakatata malah dipenjara Kakamu dipenjara Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya muka kepala Yang saya tidak membunuh pak Jadi ya saya terus bilang aja Enggak, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu Sampai akhirnya bonyok, remok Sampai ibaratnya lah Kayak Chris John lah, muka buruk Kayak Chris John? Ya akhirnya dibebasin sorenya pak Besok sorenya dikeluarin Kamu digebukin tapi enggak ngaku? Enggak pak Yang gebukin siapa sih? Polisi Dibakar, rambutu pak Disedur Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja pak Pakai korek api? Ya pakai korek api Dibalsam Yang dibalsam apa? Mata Ya ini Mata yang dibalsam? Mata dibalsam? Iya Dibalsam Oh Disetrum? Abis dibakar disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi Wah, paru disetrum lagi? Terus disiksa lah Disiksa? Iya Kamu enggak ngaku? Enggak pak Yang sayangnya orang Apa? Enggak ikut-ikutan Masa iya ngomong sih pak Terus Kamu enggak ngaku? Kenapa yang lain malah jadi penjara? Ya itu karena Enggak kuat pukul pak Pukul itu lebih Kenceng lah Ibaratnya lebih sadis Daripada itu tuh Jadi kalau yang lain ngaku Karena Enggak kuat dipukul Bukan karena melakukan? Enggak Yang benar Benar Bukan karena melakukan bukan? Bukan Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu? Iya Eka itu Iya Dia ngaku aja Iya Ekanya Demi kamu agar selamat Benar enggak? Benar Kamu punya kakak hebat banget loh Iya Alhamdulillahnya baik pak Hebat Nyeramatin adiknya? Iya Sampai rasa sakitnya itu Sampai satu sebulan itu pak Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah Benjut semua sih pak Pulang-pulang tuh Kaki-kaki ya Aduh Ini kepala aja pada sobek Masuk di penjara Gembok Pukulin sama gembok tuh pak Sampai mau pulang aja Ditembak tiga kali Ditembak apanya? Kepalanya Tapi kosong Pakai peluru paret Pakai peluru paret Enggak kena? Ya kena pak Sakit? Iya sakit Nah terus itu langsung pulang Langsung pulang Dimana pulang gitu Di depan bosnya ada bapak Ada kakak saya Terus pulang aja Tapi yang paling menarik itu Saya sendiri Mbak Kakak kamu tuh hebat loh Iya pak Dia mengorbankan dirinya Demi adiknya Hebat banget loh Hebat banget lah kamu Mengorbankan dirinya loh Kakak kamu bilang apa ke kamu Ketika kamu Terus disiksa Ketika kamu ngomong aku Terus bilang aja Enggak 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 Terus Jangan sampai ngaku Ibaratnya kamu udah bener Tapi akhirnya saya Ibaratnya juga ikut-ikutan Kayak gitu pak Buka nembak Ya bareng-bareng lah Semuanya nembak Akhirnya ya Akhirnya saya keluar Keluar juga sakit pak Sampai sebulan Sampai gak bisa jalan Di pembunuh di polisi tuh Akhirnya juga sembuh Tadi saatnya Ibaratnya saya tuh orang Ngaul di rumah aja pak Enggak Gue gak tau ikut apa Ibaratnya ada geng Ada apa Saya gak tau bang Gak pernah ikut-ikutan geng Masa di lapangan nama saya Abi Abi Budi Permadi Saya adalah mantan narapidana Api BDG Yang difondisi 5 tahun Yang terhubungan 5 tahun Dari tahun 2014 Sampai 2019 Tapi ini di dalamnya Saya ketemu dengan Para terdakwa Kasus Vina Yang beliau Mereka-mereka itu Masuk pada tahun 2016 Dan kapasitas saya Di dalam penjara itu Sebagai tamping Tamping masif Dan tentunya Kalau ada Para napi yang baru Pasti ketemu dengan saya Sebagai untuk Memotivasi hidup Anda mesti survival Di dalam penjara Atau apa-apa Dan disitu Dan memberikan pengarang-pengarang Bahwa saya Anda hidup di dalam napi Itu mesti baik dan benar Jangan sampai muncul masalah baru Selalu marah Seperti itu pada napi-napi baru tadi Dan yang kedua Yang sangat menggelitik saya adalah Ada napi yang kasus Vina Tadi pembunuhan itu Dia curhat ke saya Secara pribadi Ngobrol Kalau saya itu bukan Pembunuhnya Siapa? Atau Ya mereka Mereka Mereka-mereka Ngobrol kayak gini Dia bukan pelakunya 7 orang Yang ketujuh orang Nah saya bilang Bro Kok kenapa Anda bukan pelakunya Ada di sini Ini kan sudah terlambat Sudah ada di dalam Bicara bukan pelakunya Kenapa tidak Waktu proses Pembe-AP-an Sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu Dia katakan Di waktu proses Pembe-AP-an saya Itu digulung abis Digulung abis Artinya Digulung ini adalah Mendapat perlakuan kekerasan Oleh para petugas Di Polresta Maupun di Di Polda Untuk mengakui Apa yang dia tidak lakukan Ini kan lucu Kenapa Anda tidak ngomong Saya takut saya sudah tidak tahan Fisik saya Selesai dari Polresta Tidak ada pengakuan Di bawah lah Kenapa orang tadi Di Polda Di Polda pun Mendapat perlakuan yang sama Tetapi Sudah itu Semua baru persidangan Nah yang lucunya lagi Saya ngomong Kenapa pengacara Tidak membela Anda Secara Implisit Bagian Daripada tugas Pengacara dong Ya Pengacara itu tidak ada pembelaan Dia membaca normatif Sesuai dengan BAP Ya maka tidak ada Jadi kerusuhan Landai-landai saja persidangan Ya yang kasihan adalah Mereka-mereka Yang memang terdakwa Kena sampai kena Untukkan semua hidup Katanya delapan satunya itu Memang Karena dibawa umur Maka kena Delapan tahun Maka apa-apa yang dikeluarkan Yang diucapkan oleh Saka Itu memang benar Saya pun dapat laporan Seperti itu Dari yang dua orang tadi Maka Saya punya pemikiran Bahwasannya Proses dari awalnya pun Sudah terjadi Manipulasi Tidak ada satu kebenaran Ya Maka muncul Jadi terkesan Polisi ini Asal tangkap Sangat ironis Kalau polisi asal tangkap Saya mendengar dimana-mana Seringkali dilakukan Tapi ada sebarang asal tangkap Begitu sampai polresnya selesai Sampai polresnya selesai kan Bik kembali lagi ke yang tadi Si Dirman itu mengatakan Saya tidak melakukan Tapi saya takut Kenapa takut Badan saya sakit Disertur Dipukulin Itu pengakuan dia ke saya Ya Pak petugas tentunya Sama petugas Lakukan seperti itu Itu suruh melakukan pengakuan Suruh Suruh Mengakui Apa yang tidak Dia lakukan Suruh mengakui Apa yang tidak Setelah Fisik Memang fisiknya juga Sangat lemah Orang yang sakit-sakitan Dan yang kedua Kurus Dia udah ngetahan Maka dia akuin Dan semua para pengakuan Itu mengatakan hal yang sama Para terpikir Itu ketemu lagi Di 8 tahun berapa Saya ketemu sama beliau Dari tahun 2016 Sampai tahun 2016 Persisnya tanggal berapa Kalau persisnya saya gak tahu Tapi Di masa 2 tahun 2 tahun kebelakang Sebelum saya bebas itu Saya ngobrol Dan keluhannya itu Tidak pernah melenceng Selalu keluhannya itu Kayak begitu Ya sudah saya bilang Udah lah Jalannya aja lah Ini adalah nasib Tapi nampaknya Dia sendiri butuh Butuh Kekuatan Supaya dia akan Mengungkapkan Satu kebenaran Tapi tidak pernah ada Satu institusi Atau Satu Advokasi apapun terhadap dia Udah aja Udah difonis Selesai Berarti dia pikir Urusan selesai Pengakuan si Sudirman itu Diapain aja sama polisi Ya tidak jauh beda Kayak proses Perbalkuat Kayak lainnya ya Polisi kan Oh iya ada Sebuah pemasaran Dia bilang Tapi saya simbukan Udah hancur Sampai disertur Di apa Itu pengakuan dia Karena saya sendiri Gak tahu Saya sebatas Mendengarkan Curhatan mereka Bertiga Kangen banget Jadi berdua Setelah itu Vina bales Mikut Itulah Bahasanya sih Gitu banget disitu Hah Kok ada yang bales Perasaan Saya gak ngecat apa-apa Saya tak dimintu HP Nah pas itu Dia malah bilang Pop sini Main ke pemakaman saya Saya tunggu Itu Masya Allah Saya kaget banget Sumpah demi Allah Itu gak rekayasa Gak bohongan Banyak yang ngira Saya tuh Banyak yang ngira Netizen-netizen Saya tuh komplotannya Egi Padahal saya gak tahu Sama sekali Egi aja kayak gimana Linda aja kayak gimana Egi aja kayak gimana Saya gak tahu Sama sekali guys Itu tuh Cerita lagi Jadi pas Saya didatengin Sama almarhum Saya tuh Langsung Disitu langsung Ke pemakamannya Vina Emang Vina mau Ketemu Sama kita berdua Jadi Kita datengin Ke pemakaman Saya bilang Sama popi Yang tenang-tenang ya Vina Kita kan udah beda alam Tolong Jangan ganggu kita Kayak gitu Kalau yang kerasokan itu tuh Linda Saya cuma didatengin Tapi udah Setelah saya dateng Ke pemakamannya Saya berdoa Ngirimin doa Semoga tenang-tenang Alhamdulillah Vina gak datengin saya lagi Jadi itu tuh Jamannya Facebook ya Dan jamannya BBM Gak ada WA Gak tahu ada WA Tapi saya gak punya WA Di situ Jamannya BBM Inbok ya Bahasanya ya Saya Cetan Nah Tapi tuh sayang bangetnya tuh Facebooknya Popinya tuh keblokir Jadi gak bisa kebaca Itu kan Facebooknya Popi Bukan Facebook saya Kalau Facebook saya Seamli dulu itu Intinya Bukannya saya pengen Tambah Terkenal Ini tuh susah